Kompol Suminto MH Kapolsek Ciampea Silaturahim Sekalian belanja masalah di Desa Bojong Jengkol, Rabu 14 Juni 2023 Alhamdulillah cukup relatif kondusif, tidak ada yang dikhawatirkan baik itu masalah narkoba, national human trafficking ataupun masalah yang lainnya Ungkap, Kompol Suminto Berikut liputan botak news dari Desa Bojong Jengkol Tadi, mohon informasinya dan keterangannya di Desa Bojong Jengkol ini apa ada pelatihan kerja atau TKI gitu? Ada nggak? Oh nggak ada Udah nggak ya, mungkin ada Ya mas, walaupun ada 0,009% Kita juga suka mendeteksi warga kita yang kerja di luar kerja, kan? Dan itu menjadi TKI, dan itu legal atau tidak, kan? Kita suka ini, suka alhamdulillah sih Sementara ini, rumah-lumat Di sini ada tempat nggak? Tempat, asama, oh nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Iya lah, nggak ada Karena gini, orang mau bekerja keluarga juga minimal memperbaiki hati, kan? Tapi ada juga ya faktor tidak beruntungan Iya di sana disiksa sampai mungkin meninggal Sampai mungkin kaca dipulangkan tanpa melima bayaran Itu yang kita khawatirkan Nah ini kan warga Pak Haji Simoni, warga Pak Kades Jadi kita, alhamdulillah, harus mengagai Ada-ada, kan kalau itu di proses Sepada penampung Ya, ada penampung Dengan penampung itu, kadang-kadang mereka ditungutang Dan disitu juga, suka ada masalah Pertama itu, kegaya ketipik-kipik Utangnya berapa? Ditung dari perkutan, makannya, minyak utang itu Jadi nggak bakal langsung aja gitu Dan nggak bakalan naik juga seratanya Iya, nggak bakalan Kalau nggak luar negeri Habis banget Kan sebetulnya, minyak mereka itu untuk mengenaikan serata ekonomi serata sosial Begitu, ke sana bukan lama serata naik Satu gigit atau naik gitu-gitu misalnya Malah turun satu gigit Nah itu Dengan berumur-umur yang ada bilang Alhamdulillah sih di lindungi pro Di ada di atas rama atau penampungan PKI Masalah ini juga Pak Masalah penjualan orang Masalah umum Masalah yang terjadi Setiap bisik Masalah yang terjadi Dengan barang saya Berbimu Setiap Setiap pergiatan saya pasti Jangan lupa Pengajian rutin Bapak-bapak Terus Tahlil Tahlil Juga Juga bareng Juga bareng Dan itu Emang Effective Mereka Sekarang Sekarang Kualitasnya Juga Terus Nih Mbak Winsa Mbak Winsa Mbak Winsa Mbak Winsa Mbak Winsa Jadi Jadi Terminan Mbak Winsa Minimal Minimal Sebelum Ada Apalagi sekarang Ada Polisi RW Alhamdulillah Baru ada kabar Ada Polisi RW Dan dikasih rilisan saja Bisa minimalisir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Semoga Semoga Alhamdulillah Pada hari ini Kami Mendapat pendidikan kerja Tersebut Sambang Desa Yang dikenal juga Di Tiampe itu Belanja Masalah Alhamdulillah Hari ini Pak Kapolsek Bapak Seminto Mk Sebagai Kapolsek Pemimpinan 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 Kita Berkunjung Ke Desa Bungim Dengan Berbagai Masam agenda Dan kita Simpam Dengan agenda Tersebut Sesuai dengan Alhamdulillah Sebagai Kapolsek Pemimpinan Pemimpinan Setelah umum Dia menanyakan Apa Masalah Yang terjadi Setiap desa Dan Kami juga Sudah menyampaikan Apakah Kami Atau masalah Yang ada Di Pemimpinan Secara umum Itu Sama saja Apa Di Kampang Desa Ini Tidak ada Yang lebih Deminan Masalah Yang ada Dan Kampang Menyampaikan Harapan Harapan kami Dengan Adanya Sambang Desa Atau Belanja Masalah Bisa Meminimalisir Masalah Masalah Yang terjadi Secara umum Di Setiap desa Sekali lagi Terima kasih Pada Pak Pak Proses Dan Mudah-mudahan Sukses selalu Dan Setiap desa Yang ada di Sampai Dan Terjolaya Terusnya Yaitu Bisa Maju Bisa Berkembang Dan Bisa Meminimalisir Masalah Yang terjadi Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam